SH dan US, dua kakek asal kecamatan Carita Kabupaten Pandeklang ini harus berurusan dengan kepolisian. Keduanya ditangkap Direkturat Reskrim Sus Polda Banten setelah menjual tanah seluas 1,2 hektare bilik orang lain. Praktek tersebut terbongkar setelah Ari Idiastuti menitipkan tanahnya seluas 1,2 hektare kepada SH, namun oleh SH, tanah di kecamatan Carita justru dijual kepada pihak lain dengan bantuan US yang merupakan kepala desa. Korban baru menyadari hal itu saat kembali ke kampung halamannya dan melihat rumah-rumah berdiri di tanahnya. Modus yang dilakukan oleh kedua pelaku yakni dengan memasukkan tanda tangan pemilik tanah pada setiap akta jual beli. Dari tanah seluas 1,2 hektare pelaku menjual secara bertahap dari tahun 2012 sampai 2021 sebanyak 41 kali dengan harga 100 ribu rupiah per meter. Menurut pengakuan tersangka, uang hasil penjualan dibagi rata. Menanyakan bapak-bapak siapa, emang tanda mbak Ari, saya wasok. Ya, mau beli, gitu. Oh, apa-apa, aku mau di kecam, gitu. Masa sudah ada, ya mau beli, saya lapor dulu ke adanya, karena yang berkuasa itu, maka adanya adanya kan, wasok. Oh iya, berapa harganya? Saya cek ya, 1 selan, mas. Ya udah jual. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap 54 saksi, serta melakukan uji laboratorium keabsahan tanda tangan korban pada dokumen AJB. Di keterangan pelaku dari saudara US ini, awalnya yang bersangkutan karena ada orang yang menanyakan tanah. Tanah yang milik dari ibu Ari Indraistuti, kemudian yang bersangkutan menyampaikan kepada adik ipar ibu Ari, di mana adik ipar ibu Ari ini yang mendapatkan kuasa untuk merawat, sebenarnya merawat kebun, tapi kemudian dipalsukan menjadi untuk menjual. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 7 tahun penjara. Aril Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.